Kauan-kauan, minggu kemarin pemerintahan Joe Biden memutuskan untuk mengirimkan paket senjata senilai 800 juta USD atau 12 triliun rupiah untuk membantu Ukraina melawan serangan militer Rusia. Paket senjata itu terdiri dari hampir 10.000 senjata anti-tank termasuk Javelin, 800 sistem stinger anti-pesawat, puluhan ribu senjata ringan, dan yang cukup mengejutkan adalah 100 sistem udara taktis tak berawak. Seorang pejabat militer Amerika mengungkapkan bahwa 100 senjata tak berawak yang bakal dikirimkan ke Ukraina adalah drone kecil bunuh diri yang diberi nama Switchblade. Tidak seperti drone predator jarak jauh yang terlihat mirip dengan pesawat kecil dan menembakkan rudal kesasaran, model terkecil yaitu Switchblade 300 dapat dimasukkan ke dalam tas dan dapat terbang langsung kesasaran untuk meledakkan hulu ledak kecilnya. Panjangnya kurang dari 61 cm, beratnya hanya 2,5 kg, Switchblade 300 dapat diluncurkan dari tabung kecil yang menyerupai mortar, setelah itu dapat terbang hingga 15 menit. Switchblade 600 yang ukurannya lebih besar efektif melumpuhkan kendaraan lapis baja dan dapat terbang selama lebih dari 40 menit. Kedua Switchblade menggunakan sensor on-board dan GPS untuk memandu ke target mereka. Keduanya juga memiliki fitur wave-off sehingga operator dapat membatalkan serangan jika warga sipil muncul di dekat target atau jika musuh mundur. Drone ini dirancang untuk komando operasi khusus Amerika dan merupakan jenis sistem senjata yang dapat memiliki dampak langsung di medan perang, kata Mick Mulray, mantan wakil asisten Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional. Dalam tulisannya, seorang pengamat militer Amerika, Brian M. Ashwood, menyebutkan Switchblade sebagai mimpi buruk bagi Rusia. Switchblade serba guna dengan satu model yang dapat menargetkan tentara musuh dan model lain yang dapat mengejar tank dan kendaraan lapis baja. Selama digunakan militer Amerika, diakini drone ini telah mensukseskan beberapa misi militer. Salah satu yang diakini adalah Switchblade digunakan untuk membunuh Jenderal Iran, Qasim Sulaimani pada tahun 2020. Sulaimani merupakan komandan pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam. Dia dibunuh ketika berada di Irak atas perintah langsung mantan Presiden Amerika Donald Trump. Sebelum mendapatkan drone Amerika, Ukraina saat ini memiliki drone Bayraktar buatan Turki. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, belak-belakan menyebut kecemasan Moskow akan kehadiran Bayraktar. Switchblade 300 memiliki berat sekitar 5,5 pound atau 2,5 kg termasuk hulu ledak, memiliki jangkauan 10 km dan daya tahan 15 menit. Perusahaan mengatakan bahwa seluruh sistem dapat dirakit dalam waktu kurang dari 2 menit. UEFI memiliki kamera on-board tetapi sering digunakan bersama dengan drone pengintai mini untuk pemetaan medan perang yang lebih baik. Kedua drone terintegrasi dengan perangkat lunak sensor to shooter yang memungkinkan transfer instant koordinat target dari drone pengawas ke Switchblade 300. Memiliki unit kontrol ledakan atau FCU yang kokoh dan tahan api. Optik penargetan kamera memiliki dual front dan dual side serta tambahan infrared pada hidungnya. Memiliki pantilium elektronik yang stabil, kecepatan jelajah 63 mph dan kecepatan meluncur kesasaran 100 mph mampu terbang di ketinggian hingga 15.000 feet. Drone ini sangat sulit terdeteksi oleh radar maupun oleh detektor serangan udara serta dibekali amunisi canggih buatan Northrop Grumman. Senjata ini bisa diluncurkan dan dikendalikan oleh satu orang operator sehingga sangat efisien untuk operasi gerilya yang menghancurkan aset berharga lawan, mampu bernavigasi secara otomatis dengan dukungan IS-256 Digital C2. Drone ini dirancang untuk serangan super akurat dengan memiliki fitur luar biasa yang disebut kemampuan melambai. Untuk mencegah kerusakan tambahan, misalnya seorang operator dapat menyesuaikan radius ledakan hingga drone hanya membunuh pengemudi kendaraan tetapi tidak membunuh penumpang. Menurut Aerovironman, perusahaan yang membuat switchblade, senjata dapat diayunkan hingga 2 detik sebelum tumbukan. Biaya drone juga sangat murah, sekitar 6.000 USD. Laporan menunjukkan militer Amerika telah menggunakan switchblade 300 dalam pertempuran dan keadaan terbatas di Afganistan dan di tempat lain yang dirahsiakan. Wahid Nawabi, CEO Aerovironman, kelahiran Afganistan, mengatakan bahwa Taliban dan musuh lainnya yang menjadi sasaran drone switchblade 300 menyebut drone ini sebagai Angry Bird. Sementara, switchblade 600 adalah varian next generation peluru kendali jarak jauh dengan dukungan RSTA yang belum pernah ada sebelumnya dengan daya optik ultra tinggi. Dilengkapi dengan sensor gimbal IR resolusi tinggi, memiliki jangkauan hingga 40 km, beratnya 120 pound atau 54 kg, dan dilengkapi dengan switch sensor elektro-optik dan infra merah ganda. Dengan daya tahan 40 menit, dapat digunakan untuk melawan target yang lebih besar dan keras melalui hulu ledak anti-armor dan tidak memerlukan pengawasan eksternal atau aset tembakan. Perusahaan mengklaim bahwa seluruh sistem dapat dirakit dalam waktu kurang dari 10 menit. Kemampuan wave-off dan re-commit untuk drone ini memungkinkan operator untuk membatalkan misi kapan saja dan kemudian melibatkan kembali target yang sama atau lainnya beberapa kali. Switchblade 600 dibekali kontrol penerbangan presisi tinggi yang memuat hulu ledak paling canggih mampu menghancurkan tank paling modern, kapal perang, atau bahkan gudang amunisi yang tersembunyi di dalam bunker. Drone ini memberikan kemudahan komandan tempur di lapangan dengan sistem rudal multi-domain operation, bahkan bisa memukul mundur musuh meskipun dengan jumlah personel yang jauh lebih sedikit. Pada Maret 2021, Komando Operasi Khusus Amerika Serikat memberikan kontrak senilai 26 juta dolar kepada Aerovironment untuk pengiriman dan integrasi sistem rudal taktis Switchblade 600 ke dalam platform maritim khusus. Kedua varian Switchblade dapat diluncurkan menggunakan peluncur tabung dan dibawa dalam ransel. Mereka terbang jauh lebih cepat daripada drone Bayraktar TB2 Turki dan mereka mungkin akan mampu menembus pertahanan udara yang dipertahankan Rusia atas pasukannya. Meskipun demikian, masih ada pertanyaan tentang berapa banyak sistem Switchblade yang dimiliki Amerika Serikat dan seberapa cepat Aerovironment dapat memproduksi yang baru dan berapa banyak pelatihan yang dibutuhkan Ukraina untuk mengoperasikan sistem tersebut. Inggris adalah satu-satunya negara asing yang sejauh ini telah diberi wawenang untuk membeli Switchblade. Mengirim Switchblade 300 yang berada di gudang militer Amerika Serikat mungkin merupakan salah satu opsi termudah sambil menunggu produksi Switchblade 600 yang lebih masif. Namun demikian, Switchblade jenis apapun akan menjadi dorongan signifikan bagi pasukan Ukraina melawan militer Rusia yang lebih besar dan lebih lengkap. Senjata-senjata ini akan membantu taktik tabrak lari yang digunakan oleh pasukan Ukraina untuk melawan Rusia. Perang Ukraina akan menjadi perjuangan yang panjang baik bagi Rusia maupun bagi Ukraina. Apalagi dengan kembalinya puluhan ribu lelaki dewasa yang awalnya mengungsi pulang untuk menjadi pertempur. Sementara suplai senjata dari barat diperkirakan cukup untuk 250 ribu personil dan akan mengalir terus tanpa batas. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih. Harga kelapa kopior minimal 10 kali lipat dibandingkan harga kelapa biasa. Petani pun tahu betul perbedaan ini. Hanya masalahnya mereka tidak tahu bagaimana cara membudidayakannya. Namun sakit kelapa menjadi kopior semua nyaris 100%. Kita subkultur atau ganti media yang baru. Pak Tan, pelanglet-pelanglet ini Pak, pengaturan suhunya seperti apa? Ya, jadi di lab. Pengaturannya begitu mungkin pasti berpengaruh ya Pak ya? Ya, jadi lingkungan di lab itu lingkungan yang terkontrol. Jadi kita atur suhunya 25-26 derajat celcius dengan pencahayaan lampu TL. Untuk yang di tabung besar ya? Selama, ya di tabung besar. Cairan hitam ini bukan media sembarangan. Melainkan media yang diperasyarat tumbuhnya kelapa kopior hingga nyaris 100%. Dikarenakan keunikannya inilah, formula ini dirhasilkan di hati sejak 1997. Kelapa kopior adalah plasma nutfah atau tumbuhan asli Indonesia yang tidak ada duanya di negara lain. Mungkin inilah salah satu dari sekian banyak harunnya dari yang maha kuasa pada bangsa ini. Yang ini ciri khas dari kelapa kopior ini adalah dagingnya yang terlepas secara sendiri begitu ya, dari batok kelapanya. Berbeda dengan kelapa-kelapa lain, sehingga daging dari kelapa kopior ini sudah berbentuk remah ketika dibuka. Jadi di sini ini adalah tahap 3 atau tahap di bawah ditempatkan selama 6-8 minggu. Itu juga tergantung percepatan pertumbuhan. Setelah 8 minggu maksimal kita pindah ke full cahaya dan full hujan atau di main seri, MN. Jadi sudah tidak pakai waring lagi. Perbedaannya secara morfologi, tipe genja itu pendek atau slow growth ya, meningginya itu lambat. Dan dia untuk masa reprodukti atau masa generatif, dia lebih cepat. Dia 3 tahun sudah berbunga dan berbuah. Sehingga kita masih pengen di beda, dia berbuah. Kalau yang tipe dalam, seperti yang tipe dalam, dia berbuahnya umur 5 tahun. 5 tahun baru berbuah, berbuah. Dan dia buahnya lebih besar-besar. Kalau genjah buahnya kecil-kecil, namun jumlah buah pertanda lebih banyak. Jadi untuk genjah, buah seukuran segitu itu sudah bisa dipanen? Bisa, sudah bisa, iya. Pasar kelapa kopior saat ini memang masih terbuka lebar. Karena itu, sungguh sayang, jika kekayaan intelektual yang fenomenal ini tidak diindustrialisasikan. Ada harapan besar kami. Teknologi sudah dihasilkan. Kalau ini tidak bisa tidak terbuka untuk melakukan kerjasama penanaman kelapa kopior. Dan kami juga sedang merintis pasar. Kita sedang merintis pasar sehingga berapapun yang petani tanam, berapapun yang industri tanam, itu sudah ada pasarnya. Karena khas Indonesia dan sudah bisa dimasalkan, kelapa kopior adalah harta karun yang bisa memakmurkan masyarakat kita. Jika terus dikembangkan, bukan mustahil, kelapa kopior ini juga akan menjadi ikon bangsa dan bahkan kuliner dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.